Pantai Klayar Pantai Klayar merupakan salah satu pantai yang termasuk dalam geopat Gunung Seu Pantai ini terletak di Desa Kalak, Kecematan Danurojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur Hai teman-teman, jadi aku sekarang lagi ada di pantai yang menjadi pantai yang paling populer di Kabupaten Pacitan yaitu Pantai Klayar Buat kalian yang pengen lihat ada apa sih di Pantai Klayar itu, jangan skip videonya dan nonton terus ya Sebelum memasuki area pantai, pengunjung diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan diantaranya yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dan juga melakukan scan pada aplikasi peduli lindungi Harga tiket masuk Pantai Klayar untuk orang dewasa 15.000 rupiah dan untuk anak-anak 10.000 rupiah Sekarang aku udah berada tepat banget di bibir Pantai Klayar Kalian bisa lihat sendiri pemandangannya indah banget dan ombaknya juga lumayan besar karena ini lagi bersih pengujian ya Destinasi ini menjadi salah satu tujuan favorit wisatawan Dikarenakan menawarkan elemen geodiversiti atau keragaman geologi yang sangat indah Seperti pembatuan dan tebing yang khas, mentang lahan pasir putih kecoklatan dan juga pemandangan pohon kelapa di berbagai sisi pantai Pantai Klayar juga dilengkapi dengan sarana-prasarana yang cukup memadai Seperti musola, toilet, informasi center, pos kesehatan, ruang lokasi, dan juga penginapan yang terletak di luar maupun di dalam area pantai Hal ini tentu saja akan mengunjang aktivitas wisata yang dilakukan oleh wisatawan Pantai Klayar juga terdapat jasa ojek dengan harga yang sangat terjangkau yaitu 5.000 rupiah saja teman-teman Selain jasa ojek, di sana juga terdapat penyewaan e-TV Pengunjung dapat memanfaatkan kendaraan ini untuk mengelilingi area pantai Dengan membayar senilai Rp75.000, wisatawan dapat menggunakan e-TV selama 30 menit Jasa foto juga tak kalah ketinggalan loh Untuk harganya bervariasi, mulai dari Rp10.000 hingga Rp35.000 Hal ini berdasarkan ukuran serta jumlah file yang diinginkan oleh pengunjung Elemen biodiversitas di Pantai Klayar juga beragam loh Seperti kepiting, burung, ikan, dan juga biota laut yang lain Sehingga tak jarang, warga sekitar yang memanfaatkan waktu untuk memancing Sembaring menikmati keindahan alam Pantai Klayar Menuju ke arah timur pantai, terdapat batu karang yang menyerupai patung sping Batu karang ini terbentuk akibat dari abrasi Pada area batu ini, terdapat ciri khas Pantai Klayar yaitu adanya fenomena seruling laut Atau biasa juga disebut dengan seruling samudera Seruling samudera merupakan sebuah fenomena di mana derasnya ombak keluar melalui lubang di pembatuan karang Hal ini akan menimbulkan suara yang mirip dengan sulan atau seruling Oleh karena itu, disebut dengan fenomena seruling samudera Fenomena ini terjadi dalam durasi waktu tertentu Oleh karena itu, pengunjung yang beruntung dapat mengabadikan hal ini Pengunjung Pantai Klayar sangat diimbau untuk tidak berenang melewati batas yang telah ditentukan Hal ini, tak lain dilakukan demi untuk menjaga keselamatan bersama Untuk wisatawan yang tidak ingin berenang Biasanya mereka memilih untuk bersantai Sembadi menikmati hidangan para penjual makanan Serta minuman di area Pantai Klayar Tak perlu khawatir prihal oleh-oleh Di Pantai Klayar juga terdapat para penjual makanan khas Maupun cendera mata Serta pernak-pernik yang lain Himbawan untuk tidak membuang sampah sembarangan Juga diterapkan demi untuk menjaga ekosistem Dan juga kelestarian pantai Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!